Halo guys, balik lagi dengan gue Ricky Disprayer Fanbase kali ini kita akan membawakan lagi ya berita-berita terbaru seputar update news di Dunia Asian Figur dan ini dari 3-0 guys ini dari Game of Thrones dan ini license ya ini Thor Moon Giants Band banyak banget sih ya karatannya jadi gue gak gitu apa udah lama juga gak nonton kalau gak salah satu season sebelum season terakhir gue sampai situ tuh season terakhirnya belum nonton ya Thor Moon Giants Band ini 6 inch ini very akurat ya untuk likenessnya, untuk headscope-nya berdasarkan TV series-nya jadi ini semuanya clothing guys ya bahan gitu, kain bisa ganti aksesoris dan senjata ada 3 pasang tangan cadangan foxpur, welding coat, belt, pasang celana, pasang boot climbing rope, pedang, terus kapak, sama pisau ya kalian bisa lihat nih ini cakep banget kalau batas fotografi ya 3-0, season 7, oke oke guys, berita kedua datang dari Caki ya Child's Play 2, ini dari film Child's Play 2 ini film jadul ini dari Mesko ya Mesko Designer Series ya bentar ya Mesko Designer Series ini Megascale, Talking Chalk Caki ya jadi ini bisa-bisa ngomong gitu kayaknya sih terus jadi ada ya ini hidungnya mimisan gitu jadi ada 7 press yang bisa dia keluarin ya alright kid fans is over can keep a guy down and the others ya oke ini sih gila sih nih fotografernya keren banget dan tangannya udah yang pake pisau gini ya 7 film press ya dari filmnya dari adegan filmnya kotaknya bisa diganti juga guys ya tangannya bisa diganti cuma gak tau ini ya ini sih artikulasi sih pasti ya namanya juga kayak boneka gini ya ini creepy banget sih emang mukanya jadi pasti hidungnya berdarah gitu ya jadi tingginya 15 15 in ya kalau gak salah iya sih 15 in ini seperti real scale real scale boneka lah ya ini buatan dari Mesko Mesko guys oke guys berita ketiga datang dari Jax Pacific ya sebuah perusahaan mainan yang dulu terkenal banget memproduksi figur WWE atau wrestling ini mereka merilis figur terbarunya dari video game ya Apex Legends Eriel do you know Apex Legends gak ada Apex Legends video game ini 6 inch atau 6 inch ini 3 karakter Bloodhound Pathfinder dan Raid gue gak tau sih ini game apa ini ya ini mungkin seperti game tembak-tembakan Apex Legends Jax cuma kayaknya oke juga artikel artikulasi bagus guys kalau dilihat sekilas karena ini kan masih dalam packaging ya tapi ini kita bisa lihat si Bloodhound nya ini ada artikulasi untuk sikutnya ya dapet gagaknya dapet gagaknya juga ceweknya wah lumayan juga sih cuma gak tau gamenya guys jadi easily skip ya kalau buat gue ya oke guys berita keempat dateng dari Neka ya ini mereka merilis accessory set ya ini seperti waktu Jason note itu ya ada accessory setnya juga dan ini untuk tema Turtle TMNT versi movie tahun 90 ya jadi ini ada kepala cadangan ya dari dari masing-masing karakternya terus ada wah ini bagus juga sih ada papan ininya bukan papan ya penunjuk jalan gitu lah ya pelang pelang penunjuk jalan ada boneka ada TV eh smash paper I think ada snack ada pizza of course ini apa disini ini versi mereka waktu waktu belum awal-awal termutasi gitu ya dan ini ada skateboardnya sayang bukan 6 inch ya karena Neka 7 inch cuma eh gak tau juga sih ini 7 inch kayak gedean sih ya kalau buat skala foto-foto mainan 6 inch ya jadi ya paling naksir sih kalau buat TV sih ya TV topi jerami juga boleh nih bagus straw hat ya tapi ya gitu guys mungkin gak gak masuk skalnya kalau untuk 6 inch ya oke guys berita kelima nih datang dari The Boys ya ini buat kalian yang suka nonton film-film superhero yang di luar di luar inilah ya pada umumnya gitu ya tema-tema superhero yang nyelamnya dimana The Boys ini super hero-nya menjadi antagonis ya bukan protagonis ya dan ini mereka mengumumkan guys bahwa Neka akan membuat action figure-nya ya skala 7 inch dari serial The Boys jadi tapi belum sayangnya belum ada sneak peeknya ya belum ada teaser foto-foto main sekali selain itu mereka juga The Boys have products available oke jadi selain Neka juga mereka menggandeng Funko, Jazzwares, Mad Engine, Ripple Junction banyak sih Spirit Halloween dan lain-lain ya untuk bikin merchandise-nya selain Neka ya jadi bukan hanya action figure tapi ada poster ada apparel maksudnya baju ya baju celana aksesoris dan lain-lainnya ya khusus untuk The Boys ya serial The Boys jadi kita nantikan saja semoga Neka sih harusnya sih bagus ya untuk bikin action figure dari serial asli ataupun live action gitu ya kita nantikan saja guys oke guys berita terakhir datang dari 3.0 lagi nih ya tadi kan udah yang apa namanya Game of Thrones ya kali ini dari Rainbow ini jadul ya klasik lah ya Rainbow 3 3 guys jadi ini 1.6 scale sama terus John Jerembo ya of course jadi ya ini kalian bisa lihat sangat-sangat detil dan sangat banyak juga perlengkapan ininya sesorisnya ya tangannya bisa diganti-ganti black bandana kalung jaket tank top military watch pants belt boots dan lain-lain ya kan nanti bisa lihat sendiri ini fotonya dan ini udah produk lama sih ya maksudnya bukan produk lama serial jadul bukan serial sih ya franchise lah franchise oke jadi kalau gak salah di Afganistan ya kalau gue gak salah apa di Irak pokoknya di timur tengah gitu guys ya akhirnya Afganistan ya gue udah lama sih gak nonton filmnya Prabowo 3 ini jadi kan kalau yang pertama itu kan di pas dia first blood ya first blood itu kan di Amerika ya pas dia pulang dari pensil dari tugas militer ya si Stallone ini si Rembo nya terus film kedua di Vietnam perang Vietnam pada saat itu mungkin membawa kisah itu yang ketiga nih kalau gak salah di Afganistan guys gue lupa di timur tengah gitu ya karena udah lama banget gak nonton filmnya udah udah lama banget jadi ya ini sih ikoniknya banget sih ya pas dia telanjang dada gitu sih dapet jaketnya juga wah keren sih dan ya ini gila detail semua ya dan aksesorisnya cukup banyak nih 3-0 nih gak main-main mungkin ini perusahaan yang sangat-sangat mengancam hot toys ya kalau gue bilang 3-0 nih oke guys segitu dulu aja berita-berita terbaru di episode kali ini nantikan terus episode berikutnya dari Superhero Fanbase oke guys thank you for watching please like, comment, share, and subscribe happy collecting and keep collecting see you on the next episode bye bye